Pertama-tama syukur Alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didapatkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini sudah kenyang banget. Menjadi anggota DPR empat kali, pernah menjadi pimpinan DPR di kabinet dua kali, zaman ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen, sekjen parti. Sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya, betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, gak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian, kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Itali karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya, istri saya hadir. Waktu saya minta izin, awalnya kok begitu? Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara... Terima kasih telah menonton!